Polisi menemukan beberapa temuan yang mencurigakan di tempat kejadian perkara atau TKP kasus seorang pria di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu 12 Desember 2021. Diketahui telah ditemukan botol minuman keras atau miras berada di area dekat korban. Atas kejadian ini, kasus tersebut telah ditangani oleh Satres Krim Polres Sukoharjo. Dikutip dari Tribun Solo.com, Kasatres Krim Polres Sukoharjo AKP Tarjono Sabto membenarkan peristiwa penemuan mayat itu. Ia mengatakan korban berinisial DKW 23 tahun, warga Kejamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dikatakan olehnya, korban ditemukan sekirap pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat yang tewas bersimbah darah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pasalnya, nampak darah korban masih terdapat di tempat jasadnya ditemukan. Diketahui terdapat luka akibat benda tumpul di bagian kepala korban. Kemudian, sesaat setelah kejadian, korban dibawa ke rumah sakit muwardi Solo untuk proses autopsi. Sebelumnya, diberitakan seorang mayat di jalan kampung depan perumahan Geria Bina Karya. Lokasi tersebut tepat di Kampung Jetis, Kelurahan Kenep, Kecamatan atau Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut satu di antara rekan korban yang tak ingin disebutkan namanya, korban baru bekerja satu minggu ini sebagai kuli bangunan. Sekira pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, korban sedang makan-makan bersama teman-temannya. Seusai makan-makan, teman-teman korban kemudian kembali ke tempat tidur mereka sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Namun, saat itu korban tak ikut beristirahat. Korban masih nongkrong di depan perumahan. Kemudian, korban ditemukan adik memiliki kantin perumahan sudah dalam keadaan tak bernyawa. Atas kasus tersebut, kini polisi sudah mengamankan sejumlah perang bukti berupa potol miras dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!